Gerobak takjil pedagang padati bau jalan di perumahan Medline Transyogi. Hari pertama puasa Ramadan, jalanan di perumahan Medline Transyogi Cilingsi dipenuhi oleh pemotor dan juga mobil. Akibatnya, kemacatan pun tak terelakkan. Kemacatan didominasi oleh pemotor yang ingin membeli takjil untuk berbuka puasa bersama keluarga. Selain membeli takjil, pemotor juga banyak yang berhenti sejenak di pinggir jalan perumahan Medline Transyogi. Beberapa gerobak pedagang tampak memakan bahu jalan hingga terjadi penyempitan. Rahmat, salah satu pengendara motor yang sedang menepi di pinggir jalan mengatakan kalau kemacatan jalanan disebabkan oleh perbedaan puasa tahun ini dengan tahun sebelumnya. Gimana lagi karena kita akhirnya bebas dari Covid. Dulu buat nyari takjil dan buka aja susah minta ampun. Tak bisa dipungkiri, puasa tahun ini menjadi puasa yang sangat dinantikan. Pasca diterpah virus Covid-19 selama hampir 2 tahun lamanya. Pada jauh dari itu, banyak pula masyarakat yang membawa keluarganya untuk duduk di pinggiran jalan Medline Transyogi. Motor-motor mereka berjajar di pinggiran jalan, seperti halnya keluarga yang ingin membawa anaknya untuk bersenang-senang di sore hari sambil menunggu waktu berbuka puasa. Salah satu keluarga, Arhan, mengatakan mereka sangat senang di awal puasa tahun ini karena tidak harus menggunakan masker dan tidak lagi merasa cemas untuk membawa buah hatinya yang masih berusia 5 tahun. Ya, kalau dulu merasa seperti dikenjara karena Covid. Sekarang, sudah lebih bebas, tidak takut lagi bawa anak keluar rumah. Ferry, Maggang Metroporten TV, memporkan. Terima kasih telah menonton!